Halo co-friend, soal kali ini berkaitan dengan konsep rangkaian listrik dinamis ya. Nah, di sini ada rangkaian 4 buah resistor, di mana R1, R2, R3 disusun paralel. Nah, ini masing-masing punya jalur sendiri ya, dilewati I1, I2, I3, dan kemudian seri dengan R yang ini, 5 ohm. Lalu, rangkaian ini dihubungkan dengan beda potensial listrik atau tegangan listrik V, 12 volt, dan untuk R1, 2 ohm, R2, 3 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Oke, pertanyaannya berapa besar I1, I2, dan I3? Nah, ini sederhana ya, teman-teman. Step by step-nya pertama, kita hitung dulu berapa hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian ini. Kita kerjakan yang paralel dulu nih, berarti hambatan pengganti paralelnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6. 1 per RP ini sama dengan, nah kita samain ya penyebutnya, 6. 3 plus 2 plus 1, ini jadinya 6 per 6, kita peroleh RP-nya sama dengan 1 ohm. Nah, sekarang kita hitung nih berapa hambatan totalnya. Tinggal kita jumlah dengan si R5 ohm ini, karena kan seri ya, R totalnya sama dengan RP tambah dengan R5 tambah 1, sama dengan 6 ohm. Lalu kita hitung kuat arus total yang mengalir di rangkaian ini ya, si I di sini nih, dengan menggunakan hukum ohm, I sama dengan V per R total. Nah, V-nya ini adalah tegangan dari si baterainya, 12 dibagi R totalnya 6, berarti sama dengan 2 ampere. Nah, nanti arus listrik 2 ampere ini akan terdistribusi ya, terbagi-bagi menjadi I1, I2, dan I3. Cara mencari I1, I2, I3 ini sederhana juga ya, teman-teman. Nah, sekarang coba perhatikan, R1, R2, R3 ini kan nanti akan diganti dengan RP ya. Nah, sedangkan RP ini seri dengan yang 5 ohm ini, dan 5 ohm seri juga dengan baterai. Artinya apa? Si RP ini pasti akan dilewati oleh I ini ya, yang 2 ampere. Nah, sedangkan pada susunan paralel, itu tegangan listriknya di setiap segmen, ini sama dengan tegangan pada RP ini. Jadi bisa kita tulis VP ini sama dengan VDR1, sama dengan VDR2, sama dengan VDR3. Nah, ini kuncinya nih. Sekarang kita cari satu-satu dari I1 dulu. Nah, kita ambil yang ini ya. VP ini sendiri adalah RP kali I sama dengan VR1-nya adalah I1 kali R1. Oke, RP-nya 1, ini 2. I1-nya yang kita cari, R1-nya 2. Berarti kita peroleh besar I1-nya 1 ampere. Nah, dengan cara sama kayak gini, kita cari I2 ya, berarti VP dengan VR2. Nah, VP ini kan RP kali I ya, 1 kali 2 jadi 2 nih. Langsung aja ya, jadi 2 sama dengan I2 kali R2. Nah, 2 sama dengan I2 kali R2-nya adalah 3. Berarti kita peroleh I2-nya 2 per 3 ampere. Satu lagi, I3 ya, caranya sama juga. 2 sama dengan I3 dikali dengan R3. 2 sama dengan I3 kali R3-nya 6. Berarti I3 sama dengan 1 per 3 ampere. Nah, ini ya, besar I1, I2, dan I3-nya. Sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya. 1, 3 3 DJ 6 7 6 8 9 9 10 9 8 10 9